Selanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya Semoga kalian suka Di episode sebelumnya Setelah mengalahkan Ye Chuan penguasa istana Yin Xiaoyan membawa pedang patah yang didalamnya terdapat sisa jiwa Ye Chuan Keduanya melakukan kesepakatan Selama Xiaoyan membawa sisa jiwanya ke klan Ye Ye Chuan akan memberinya skill bertarung di tingkat kuno Dan akan mengajarkan tiga ilmu pedangnya Yang bernama tebasan seribu musim gugur Setelah mendengarkan secara menyeluruh penjelasan dari Ye Chuan Dan menerima ingatan jiwa tentang ilmu pedang di antara alisnya Xiaoyan memencamkan matanya kemudian memasuki ilusi kehampaan di dimensi pagoda emas Ilusi kehampaan adalah tempat yang secara khusus dapat mengasah skill bertarung secara sempurna Pada saat ini Xiaoyan memperhatikan sosok bayangan menampilkan tiga pedang seribu musim gugur di depannya Ilmu pedang ini adalah sesuatu yang pernah digunakan Ye Chuan Gerakannya memang sangat menakjubkan Setiap ayunan pedangnya mengandung mementum yang dasyat Tidak heran bahkan tubuh keabadian fisik merasa terancam ketika berurusan dengannya Keterampilan bertarung penciptaan ini memang layak berada di tingkat kuno Itu memberi Xiaoyan perasaan yang sangat berbeda Alasan mengapa teknik bertarung bisa menjadi level kuno adalah Setiap kemampuan bertarungnya memiliki keunikan tersendiri Tiga ilmu pedang ini adalah tentang mementum Satu tebasan membawa kekuatan laut Dua tebasan membawa kekuatan angin Dan tiga tebasan membawa kekuatan guntur Aku sudah melihat kekuatan lautan luas dalam hidupku Aku juga sudah melihat segala jenis elemen angin dan guntur Namun aku masih belum bisa mencapai pemahaman Dimana dapat mengintegrasikan kekuatan alam ke dalamnya Tidak heran bahwa skill bertarung di tingkat kuno ini Sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh praktisi keabadian dewa Hal ini bukan sesuatu tanpa alasan Kumam Xiaoyan terus memandangi sosok bayangan yang menampilkan ilmu pedang di depannya Warisan yang diberikan Yechuan adalah bagaimana Xiaoyan memahaminya Dia memberitahu Xiaoyan bahwa rahasia yang terkandung di dalam ketiga pedang tersebut adalah niat pedang Bisakah Xiaoyan mengubah niat pedang ini menjadi kegunaannya sendiri akan tergantung padanya Terlebih lagi Xiaoyan perlu mengubahnya menjadi teknik penguasa swan Hal itu akan meningkatkan ketingkat kesulitannya menjadi berlipat ganda Setelah menyaksikan secara jelas gerakan di depannya Xiaoyan menggunakan pikirannya Dan pemandangan di depannya sekali lagi berubah Gunung dan sungai yang pernah dia lihat sebelumnya Dan gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul Pada akhirnya itu berhenti pada pemandangan benua doki dan benua dodi Merasakan energi alam yang familiar ini Xiaoyan tanpa sadar mulai memahami apa itu niat alam Dan mengintegrasikannya ke dalam senjata Setiap orang punya pengalamannya masing-masing Dan setiap kekuatan alam yang dipadukan ke dalam senjata Juga memiliki niatnya masing-masing Aku hanya perlu meniru ketiga ilmu pedang ini Tapi aku tidak perlu mengubah niat alamku sendiri Kumam Xiaoyan tampak berpikir di dalam hatinya Dalam ilusi kehampaan ini dia menyeret penguasa swan dengan satu tangan Ketika dia menggunakan serangkaian gerakan sesuai dengan apa yang dia ingat Penguasa swan di tangannya terasa sangat ringan Penguasa swan besar yang tampak berat itu Diayunkan dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari pedang Penguasa swan memutar sebelum melepaskan sebuah tebasan di udara Tebasan ini memotong lautan luas di depan Xiaoyan Kekuatannya menyapu wilayah tersebut dan sangat mengejutkan Kekuatannya bahkan lebih mengejutkan dari yang dibayangkan Xiaoyan Aku harus menyebutnya langkah kaki pertama Ucap Xiaoyan Matanya berbinar-binar setelah menemukan kuncinya Dengan cara ini maka kedua kaki berikutnya tidak akan sulit Satu tebasan membawa kekuatan lautan Satu tebasan membawa kekuatan angin Satu tebasan membawa kekuatan guntur Tiga tebasan menjadi satu Pecah Teriak Xiaoyan Sambil membuat gerakan aneh dan mengayunkannya dengan keras Bayangan penguasa swan yang membawa tiga kekuatan meleset ke depan Kemana pun ia lewat Ruang kosong itu terdistorsi dan runtuh dengan kekuatan dahsyat Jika itu dilepaskan di dunia nyata Mungkin kekuatannya cukup membela bumi dan menghancurkan langit Hahaha Tidak buruk Orang tua itu sepertinya tidak berbohong padaku Sekarang mari kita lihat seperti apa kekuatannya Jika digunakan ke dalam pertarungan Ucap Xiaoyan Setelah memahami tebasan seribu musim gugur secara sempurna Xiaoyan pergi ke gerbang pertempuran pagoda emas Untuk mencobanya secara langsung Gerbang pertempuran pagoda emas Adalah sarana untuk melawan seseorang sesuai yang diinginkan Xiaoyan Disini Xiaoyan menggunakan sosok ilusi Yechuan sebagai lawannya Saat melakukan tebasan seribu musim gugur yang sama Xiaoyan mendapati bahwa masih ada sedikit celah antara tebasan musim gugur Yechuan dan miliknya Selanjutnya Xiaoyan memulai pelatihan panjangnya di gerbang pertempuran pagoda emas Setelah sekian lama, Xiaoyan akhirnya membuka matanya di dunia luar Tanpa terasa Xiaoyan sudah mengasingkan diri di dalam gua selama hampir sebulan Kamu akhirnya terbangun setelah sekian lama Katakan Apakah kamu berhasil tercerahkan? Ucap jiwa Yechuan Suaranya terdengar di benak Xiaoyan Ekspresi wajah Xiaoyan dingin Namun dia tidak menjawab apa-apa Apa yang terjadi? Apakah kamu gagal? Sekalipun kamu gagal Kuharap kamu menempatkan janjimu untuk membawa aku ke klan Ye Bagaimanapun juga aku sudah melakukan semua yang kamu mau Kegagalan atau keberhasilan masih tergantung pada dirimu sendiri Keterampilan bertarung yang aku wariskan padamu belum pernah diwariskan kepada orang lain Untuk melakukan ini, aku sudah mengambil resiko melanggar aturan klan Skill bertarung pedang ini akan menjadi semakin kuat seiring kamu memahaminya Jika orang yang mempraktikannya adalah keabadian dewa Kekuatan sesungguhnya dari tebasan seribu musim gugur akan benar-benar dilepaskan Tetapi sayangnya pada akhirnya kamu gagal Dan orang tua ini tidak berdaya lagi Sekarang ku harap kamu masih menepati janjimu Ucap Yechuan Jelas dia khawatir Xiaoyan tidak menepati janjinya setelah dia gagal memahami ilmu pedangnya Sebagai jiwa yang tersisa Secara alami Yechuan tidak dapat berbuat apa-apa untuk memaksa Xiaoyan Kenapa kamu terlalu berisik? Jika aku sudah mengatakan membawamu keluar dari sini Maka aku akan melakukannya Terlebih lagi siapa yang memberitahumu bahwa aku gagal Namun aku ragu bahwa konsep artistik keterampilan bertarung ini Sebenarnya tidak lengkap Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin Yechuan tercengang saat mendengar ini Xiaoyan di depannya sebenarnya tidak hanya berhasil Tetapi bahkan mengetahui bahwa konsepsi artistiknya tidak lengkap Hehehe Bakat rekan ini sungguh luar biasa Memang benar bahwa konsepsi artistiknya belum lengkap Tapi aku tidak melakukannya dengan sengaja Sekarang aku hanya memiliki sisa jiwa yang sangat lemah Setelah meninggalkan tempat ini Jika kamu mengikutiku ke rumah Ye Aku berjanji padamu akan memberimu konsepsi artistik lengkap Tentang tebasan seribu musim gugur Ucap Yechuan Buru-buru menjelaskan Jelas dia takut Xiaoyan akan mempermasalahkan ini Untuk membatalkan perjanjiannya Xiaoyan tidak berbicara Dengan lambayan tangannya Dia memasukkan pedang patah itu ke dalam cincin penyembarannya Xiaoyan perlahan berdiri Dan membersihkan debu di jubahnya Setelah itu dia berjalan keluar dari gua Namun tepat ketika Xiaoyan baru saja keluar dari gua Di luar gua saat ini dipenuhi dengan bau darah yang menyengan Dari kelihatannya Zonggu dan dua lainnya baru saja mengalami pertempuran sengit Ketika melihat ke depan Sudah ada beberapa mayat yang tergeletak di tanah Apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan Kami juga tidak tahu Beberapa orang muncul satu demi satu Beberapa dari orang-orang ini mengatakan bahwa mereka menerima perintah untuk membunuh kami secara langsung Ucap Zonggu Mendengar ini Xiaoyan sedikit mengerjit Dia memandangi mayat-mayat yang tergeletak di tanah Melihat wajah serta jubah perguruan mereka Xiaoyan bahkan tidak mengenalinya sama sekali Lalu mengapa orang-orang ini datang dengan keinginan membunuh kelompoknya? Tepat saat Xiaoyan masih berpikir Tiba-tiba saja terdengar suara mendaru di kejauhan Terlihat satu seluat bergerak mendekat Dan langsung mendarat tidak jauh dari kelompok Xiaoyan Saudaraku, tolong selamatkan aku Aku bersedia melakukan apapun untuk membalasnya Ucap sosok dengan penampilan compang camping itu Cerik lihatannya dia baru saja bertarung dan melarikan diri dengan keadaannya memalukan Jing Dong Ming dan Ling Bao memimpin dengan bergegas mendekat Saat mereka mendekat Mereka melihat ada lubang berdarah yang mengerikan di perut sosok ini Dan juga satu lengan kirinya patah Di langit saat ini beberapa pelangi panjang dengan cepat mengikuti di belakangnya Adapun sosok yang meminta bantuan ini Xiaoyan sudah tidak asing dengan wajahnya Orang ini adalah Mogi yang pernah memprovokasinya di istana Yin Dan kemudian dikelahkan oleh Xiaoyan dengan satu serangan Pada saat ini Mogi tidak hanya kehilangan harga dirinya Dia bahkan terluka parah dengan keadaan menyedihkan Saat Mogi melihat bahwa kelompok orang ini sebenarnya adalah kelompok Xiaoyan Jantungnya semakin berdebar kencang Mengingat bahwa dia pernah menyinggung Xiaoyan Hati Mogi langsung dipenuhi keputus asaan Saudaraku Tolong maafkan aku karena pernah menyinggungmu sebelumnya Aku mengakui kesalahanku Sekarang aku berada dalam pengajaran Tolong bantu aku Aku sudah lama berada di sini Aku mengetahui banyak informasi tentang dunia besar ini Selama kamu menyelamatkanku Aku bersedia melayani mu sebagai tuanku Ucap Mogi berkata dengan cepat Saat ini beberapa siluet dari belakang Juga datang satu demi satu Total ada lima orang Dan memakai pakaian yang sama Siapapun bisa menebatnya Bahwa mereka dari sekte atau klan yang sama Mogi Kamu menyinggung klan yang huwaku Kemana lagi kamu ingin lari Sebelumnya aku hampir tertipu oleh penjahat sepertimu Itu hampir merenggut nyawaku Hari ini kamu harus mati Ucap seorang pemimpin dari kelima orang tersebut Mereka memandang Mogi dengan niat membunuh Mereka bahkan tidak memperhatikan kelompok sioyan untuk pertama kali Yang Hong Suan Jangan memutarbalikan kebenaran di sini Orang jahat yang sebenarnya dialah yang berteriak terlebih jahulu Lima anggota klan Mogi dijebak olehmu Sekarang kamu hanya ingin memberantas kami satu-satu Hanya karena takut pada klan Moku Ucap Mogi Wajahnya sangat galat Dia marah dan memarahi orang yang bernama Yang Hong Suan Adapun sioyan Dia tidak mengerti apa-apa tentang perdebatan mereka Takut dengan keluarga momu Aku mendengar bahwa patriakmu Jadi klanmu telah menghilang selama seribu tahun Aku khawatir dia sudah menjadi bangkai saat ini Sedangkan patriak klan yang huwak kami Masih ada di sini Lalu apa yang harus kami takuti? Kalian klanmu bukan apa-apa lagi Ucap Yang Hong Suan Juga berbicara dengan marah Tampaknya klan di kedua belah pihak memiliki kebencian masing-masing Hanya saja Mogi kurang beruntung Rekanya sudah mati Dia sendirian saat ini Dan harus terjerumus ke dalam situasi putus asa Ketika suara itu jatuh Pria bernama Yang Hong Suan Pemimpin lima orang tersebut langsung mengangkat tangannya Kiliatan cahaya hijau muncul Kemudian mengungkapkan trisula hijau di tangannya Saat ini Mogi terluka parah Bahkan kecepatan pemulihannya sangat lambat Dengan kondisinya saat ini Mustahil untuk bertarung melawan kelima orang tersebut Mogi segera berbalik untuk melihat Xiaoyan Dengan ekspresi memohon di matanya Dia tahu bahwa dia berada di ujung kekuatannya Jika Xiaoyan tidak membantunya Dia akan dimakamkan disini hari ini Thank you guys Sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir Ikutin terus kelanjutannya ya Semoga hari kalian menyenangkan Sampai jumpa dan bye-bye